Kasih di antara remaja jelit 40. Pertemuan saudara kandung. Pemuda ini seakan-akan mendengar suara bertumbuknya dua tenaga dahsyat itu di tengah udara dan maklum pula bahwa Hui Kiam Kowaisian menderita kerugian dalam bentrokan pertama ini. Dia kalah persiapan dan kalah dulu, maka sebagian tenaga penyerangan Bok Hang dapat menyebrak pertahanan Hui Kiam Kowaisian dan terus menyerang dada kakek itu. Baiknya Hui Kiam Kowaisian sudah menjaga diri sehingga biarpun tenaga pukulan Hektok Sin Kang itu mengenai dadanya, namun sudah tertahan oleh tangan kiri yang dilingkarkan di depan dada. Betapapun juga, kakek ini menjadi pucat seketika dan, muntahlah darah segar dari mulutnya. Wajah Pak Priyantok Mok Hang membayangkan kegembiraan, akan tetapi mulutnya tertutup. Ia hanya mengirim serangan lagi secara bertuli-tuli, semua dilakukan dengan tangan yang mengandung cengkeraman-cengkeraman maut. Biarpun Hui Kiam Kowaisian sudah terluka dan muntah darah, namun dengan tenang kakek ini masih dapat menangkis semua serangan, malah kini mulai balas menyerang dengan ilmu silat Lohai Hui Kiam yang amat lihai itu. Hansin yang menonton pertandingan mati-matian yang dilakukan dengan tenaga dalam sepenuhnya, dilakukan tanpa mengeluarkan suara karena semua tenaga dikerahkan dalam pertandingan ini, diam-diam merasa amat kagum akan ilmu silat Lohai Hui Kiam yang dimainkan kakek itu. Ia baru tahu bahwa ilmu silat ini benar-benar hebat, kalau sudah dilatih secara sempurna, ternyata yang 36 jurus itu sudah cukup kuat untuk menghadapi serangan sedasyat serangan Priyantok Mok Hang, malah dapat membalas dengan serangan yang tidak kalah hampuhnya. Makin lama serang menyerang antara dua orang kakek yang duduk bersilah sejauh jarak 3 meter itu, makin hebat. Akan tetapi anehnya, gerakan mereka makin lambat. Jangan dikira bahwa mereka kehabisan tenaga atau kelelahan, tidak sama sekali, pukulan-pukulan yang dilakukan makin lambat ini sebetulnya malah makin berbahaya karena itulah tanda bahwa pukulan itu mengandung tenaga dalam yang sepenuhnya. Seakan-akan tergetar udara sekeliling dua orang kakek itu. Tanpa diketahui dan tanpa dilihat pula, tempat duduk mereka tergeser makin dekat tanpa mereka menggerakkan kedua kaki yang bersilah. Sementara itu, sorakan-sorakan orang yang berperang di dekat gunung masih terdengar sayut sampai dari tempat itu. Hansin tak dapat membedakan lagi suara-suara itu dan tidak tahu bagaimana kesudahan perang antara barisan Mongol dan barisan Mancu. Perhatiannya amat tertarik oleh perang tanding antara dua orang tokoh di dunia perselatan yang pada masa itu kiranya sudah. Boleh dianggap dua orang yang paling tinggi kedudukannya, tentu saja di bawah peksin niang-niang yang memiliki kesaktian luar biasa. Tiba-tiba Hansin dikejutkan oleh suara lengkin yang luar biasa, serak seperti suara burung gagak, seperti suara ketawa, akan tetapi lebih patut disebut ketawa iblis daripada ketawa manusia. Hoa Hoa Chin Jin, Hansin segera mengenal suara ini dan jantungnya bergebar. Teringat ia akan Hoa Ji dan ia mengharapkan tokoh jahat ini akan muncul bersama anak angkatnya, Hoa Ji. Tepat seperti dugaannya. Dari jauh mendatangi dua bayangan yang cepat larinya dan tak lama kemudian muncullah Hoa Hoa Chin Jin, Tosu jahat yang bermata luar biasa itu, bersama nona berkedok, Hoa Ji. Tosu ini begitu melihat keadaan paktian tokoh hang yang sedang bertempur mati-matian melawan Hui Kiam Kowaisian, maklum bahwa dia sendiri tidak mungkin dapat campur tangan dalam pertandingan antara dua orang tokoh besar yang kepandainya masih beberapa tingkat lebih tinggi daripada kepandainya sendiri. Akan tetapi, dasar orang jahat, tiba-tiba dan sayangnya Hansin terlalu memperhatikan Hoa Ji yang membuat jantungnya berdebar kalau teringat bahwa di bawah kedok itu bersembunyi wajah adik kandungnya sehingga pemuda ini tidak melihat gerakan Hoa Hoa Chin Jin, Tosu itu mengayun tangannya dan sinar hijau menyambar ke arah tenggorokan Hui Kiam Kowaisian. Pada saat itu, jarak antara Hui Kiam Kowaisian dan Pak Triantok hanya tinggal dua meter lagi. Pertandingan antara mereka sedang terjadi dengan hebatnya. Dua pasang lengan itu bergerak-gerak, saling serang dan saling desak, angin pukulan mereka membuat rambut dan pakaian mereka bergerak-gerak seperti tertiup angin puyuh. Pada saat sinar hijau dari beberapa batang Chiang Tok Tsiang, jarum racun hijau itu menyambar ke arah tenggorokan Hui Kiam Kowaisian, kakek ini kaget sekali akan tetapi ia tak sempat mengelah karena sedang menghadapi desakan Bok Hang. Anehnya jarum-jarum itu sebelum mengenai leher, sudah runtuh semua ke bawah, seakan-akan tertolak semacam hawa yang ajaib. Hanya ada dua batang yang terbangnya agak ke bawah, tepat menancap di pundak Hui Kiam Kowaisian yang mengeluarkan rintihan perlahan. Gerakan kakek ini menjadi lambat karenanya, dan kini ia berada dalam keadaan berbahaya, terdesak hebat oleh Bok Hang, bahkan terkurung oleh rangkaian penyerangan racun utara itu. Manusia curang tanda seru Han Sin tak dapat menahan kemarahannya ketika menyaksikan hal ini dan cepat ia melompat ke depan sebelum Hua Hua Chin Jin sempat menggunakan jarum-jarumnya lagi. Dapat dibayangkan betapa kagetnya Hua Hua Chin Jin ketika melihat pemuda yang sakti dan aneh itu muncul. Dia sudah tahu akan kelihayan Han Sin, maka begitu melihat pemuda ini muncul, cepat ia mencabut pedangnya dan berteriak kepada Hua Ji, Hua Ji, ayuh kita gempur bocah siluman ini tanpa menjawab. Nona berkedok itu pun mencabut pedangnya. Dua sinar gemilang berkeredepan ketika ayah dan anak angkat itu maju menyerang Han Sin. Pemuda ini pun tidak tinggal diam, cepat meloloskan imb yang kiam yang dibelitkan di pinggangnya. Pertandingan seru terjadi di dekat dua orang kakek yang masih mengadu ilmu secara mati-matian itu, Nona Hua Ji, harap jangan ikut menyerangku. Aku, aku membawa pesan pangeran yang te-e untukmu, kata Han Sin sambil menangkis pedang Hua Hua Chin Jin Jin dan mengelak dari tusukan. Hua Ji, Nona itu nampak ragu-ragu, akan tetapi karena tidak dapat melihat wajahnya, sukarlah untuk menduga apa reaksi kata-kata yang diucapkan Han Sin ini. Setelah ragu-ragu sebentar, Nona itu menoleh ke arah Hua Hua Chin Jin Jin dan menyerang Han Sin lagi lebih sengit. Pemuda itu amat cerdik, dapat menduga bahwa andai kata benar ada hubungan antara Nona berkedok ini dengan pangeran mancu, tentu gadis ini takut kepada ayah angkatnya, maka setelah ragu-ragu sejenak mendengar disebutnya nama pangeran mancu itu, setelah memandang kepada ayah angkatnya lalu menyerang kembali. Hua Hua Chin Jin Jin menyerang lagi, bahkan kini tangan kirinya ikut pula menyerang dengan ilmu pukulannya yang ampuh, yaitu Chang Tok Chiang, tangan racun hijau, sedangkan tangan kanannya menyerang dengan pedangnya yang cepat dan dasyat gerakannya. Namun Han Sin selalu dapat menghindarkan diri, malah sekali memutar pedang ia selalu dapat menangkis pedang dua orang pengeroyoknya, membuat tangan Hua Ji tergetar dan seperti lumpuh sedangkan Hua 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 Chin Jin juga tergetar telapak tangannya. Hua 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 Chin Jin, kau dulu bersusah payah hendak membunuhku. Kalau aku menghendaki, apa susahnya membalas semua itu? Akan tetapi aku tidak akan membalas, teranggak pedang di tangan Hua 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 Chin Jin terpukul hampir terlepas dari genggaman, sedangkan pedang Hua Ji yang menyambar leher Han Sin, dielakan dengan menundukan kepala secara mudah saja. Yang ku kehendaki hanya pengakuanmu. Apakah nona Hua Ji ini anak yang dulu kau rampas dari tangan kalisang si pemelihara macan Hua 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 Chin Jin nampak kaget dan marah? Setan. Mau apa kau tanya-tanya urusan orang lain? Hua Ji adalah anak angkatku, kalau benar aku menyelamatkannya dari tangan pemelihara macan, habis kau mau apa hampir saja Han Sin bersorak girang mendengar ini. Tak salah lagi, Hua Ji adalah adik kandungnya. Akan tetapi ia bergidik juga kalau teringat akan pertemuannya dengan gadis berkedok ini dahulu. Gadis ini sedikit banyak sudah mewarisi sifat kejam dan liar dari ayah angkatnya. Hua Hua Chin Jin, apakah kau dulu membunuh ayah bundaku di Minsan? Kau yang menghendaki kitab wasiat, tentu kau menyerang mendiang ayahku pula keder juga hati Hua Hua Chin Jin. Pemuda ini begini liai, kalau saja tidak begini liai tentu ia akan menyombong dan mengaku saja membunuh si Hasan dan istrinya, sungguhpun ia sama sekali tidak melakukan hal itu dan sungguhpun ia tahu akan hal kematian mereka, akan tetapi untuk menyangkal sama sekalipun ia merasa malu. Benar dulu aku datang ke Minsan. Aku tidak membunuh mereka, tapi aku tahu bagaimana mereka ewas katanya kembali sambil menyerang lagi. Pada saat itu pedang di tangan Hua Jha juga sudah datang menusuk ke arah punggung Hon Sin. Pemuda ini kaget dan girang mendengar pengakuan Hua Hua Chin Jin, maka cepat bagaikan kilatiam menggunakan pedang Im Yang Tiam untuk menempel pedang Hua Hua Chin Jin sehingga pedang Tosu itu tak dapat ditariknya kembali. Tangan kiri Tosu itu yang memukul dengan Chang Tok Chiang, diterima oleh sambaran tangan Hon Sin, dibarengi dengan tendangan ke arah kedua lutut Tosu itu yang serentak menjadi lemas, pedangnya terlepas dan ia jatuh berlutut. Pada saat itu, pedang Hua Ji sudah tiba, tepat menusuk punggung Hon Sin. Alangkah kagetnya gadis itu ketika pedangnya menusuk punggung yang seperti karatuletnya dan seperti baja kerasnya. Pedangnya meleset, kelapak tangannya lecet dan sakit. Cepat ia meloncat mundur dengan muka pucat. Hua Hua Chin Jin, aku tidak akan membunuhmu. Tapi kau harus mengaku bagaimana matinya ayah bundaku, kenapa kau memaksaku? Mau apa kau bentak Hua Hua Chin Jin yang sudah tak berdaya itu? Orang tua, ketahuilah. Hal itu amat penting bagiku. Juga ketahuilah bahwa Hua Ji ini, anak angkatmu yang dulu kau rampas dari tangan Kalisang, dia ini bukan lain adalah anak ayah bundaku juga, adik kandungku yang hilang semenjak kecil, ditukar oleh Ang Jiuto Aniyo, terdengar jerit tertahan dan Hua Ji yang berdiri di belakangnya hampir roboh terguling, pedang di tangannya terlepas. Gadis berkedok itu menekan dadanya, kemudian lari pergi dari tempat itu. Hua Ji, tunggu. Aku kakakmu sendiri, kakak kandungmu, Hansin meninggalkan Hua Hua Chin Jin yang masih berlutut dengan metel, terbelalak heran. Pemuda itu lalu mengejar Hua Ji yang berlari sambil menangis. Hua Hua Chin Jin teringat akan bokhang. Kalau kakek Mongol itu tidak senang menghadapi Huikiam Kowaisian, tentu dapat membantunya tadi menghadapi Chia Hansin. Ia cepat menengok dan alangkah kagetnya ketika melihat bahwa pertandingan antara dua orang kakek itu sudah mencapai puncak yang paling berbahaya, tegang dan menentukan. Dua orang kakek itu kini sudah duduk berhadapan dalam jarak dekat sekali, malah dua pasang tangan itu sudah saling menempel, dua pasang telapak tangan saling tempel dan saling dorong. Seluruh tenaga dalam dikerahkan, wajah mereka kerut-merut, penuh pelaruh, dari kepala mereka nampak uap mengepul, meti mereka saling pandang tanpa berkedip, dan nafas mereka sudah terengah-engah. Hua Hua Chin Jin adalah seorang ahli silat tinggi, ia tahu akan arti pertandingan ini. Pertandingan mati-matian dan seorang di antara mereka pasti akan tewas. Siapa menang dia mungkin hidup. Keadaan mereka berimbang, keduanya berada dalam bahaya. Hui Kiam Kowai Sian sudah amat tua, namun nampaknya lebih tenang, kalau aku tidak bantu Pak Tiantok, bagaimana racun utara itu dapat menang? Dengan keputusan ini, Hua Hua Chin Jin yang kedua kakinya lumpuh karena tendangan Hon Sin tadi, tiba-tiba menggerakkan kedua pahanya dan tubuhnya melayang ke arah Hui Kiam Kowai Sian dari belakang. Tangan kanannya berkelebat menghantam punggung Hui Kiam Kowai Sian dengan pukulan Chang Tok Chiang. Buk terdengar teriakan ngeri dan tubuh Hua Hua Chin Jin terlempar ke belakang, dari mulutnya keluar darah segar dan tosu jahat ini terbanting dengan mata mendelik, pingsan. Perubahan hebat terjadi karena kecurangan Hua Hua Chin Jin Jin ini. Biarpun dengan sinkangnya yang luar biasa Hui Kiam Kowai Sian dapat merobohkan penyerang gelapnya, namun karena sebagian tenaganya molos keluar, pertahanannya kurang kuat. Saat baik itu dipergunakan oleh Pak Tiantok Mok Hang untuk menarik tangan kanannya yang tertempa pada tangan kiri lawan dan secepat kilat jari-jari tangannya mencengkeram leher Hui Kiam Kowai Sian. Seketika itu juga jari-jari tangannya amblas ke dalam leher lawan. Akan tetapi dia sendiri yang menjerit karena pada saat itu juga yaitu dalam saat maut hendak merenggut nyawanya, kakek gagah itu sudah berhasil menggunakan jari-jari tangan kirinya dengan gerak tipu Hui Kiam Tian Xia, pedang terbang turun dari langit, menusuk ke arah jidat Bok Hang. Jari tangan itu menancap ke dalam jidat, merusak otak dan pada saat yang hampir bersamaan nyawa kedua orang tua yang kosen ini melayang meninggalkan tubuh mereka. Keduanya mati dalam keadaan masih duduk bersila, berhadapan dan dalam sikap yang mengerikan. Tangan kanan Bok Hang masih mencengkeram leher Kowai Sian sebaliknya jari tangan kiri Kowai Sian menancap ke jidat Bok Hang. Hoa Hoa Chin Chin masih rebah dengan mata mendelik, telentang pingsan di dekat tempat itu. Suasana menjadi sunyi-senyap. Hansin terus mengejar Hoa Ji yang berlari cepat memasuki hutan, melompati jurang dan mendaki gunung-gunung batu yang licin berbahaya. Akan tetapi Hansin terus mengejarnya sambil memanggil Hoa Ji, kau adik kandungku, tunggulah tanda seru. Akhirnya ia kehilangan Hoa Ji dan matahari sudah tenggelam, malam segera tiba dan keadaan amat gelap. Terpaksa Hansin menunda pengejarannya karena udara tiba-tiba menjadi amat gelapnya dan melakukan perjalanan di daerah yang penuh jurang ini amat berbahaya. Semalam suntuk ia tidur, mengasuh di bawah batu besar. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali begitu terang tanah ia sudah melanjutkan pekerjaannya, mencari-cari. Akhirnya, alangkah girang hatinya ketika ia melihat tubuh Hoa Ji berbaring-miring di bawah pohon, tidur bertilamkan sehelai sapu tangan lebar. Agaknya gadis itu pun terhalang larinya oleh udara yang gelap malam tadi, kemudian tertidur di situ. Hansin cepat meloncat menghampiri dan pada saat ia menjatuhkan diri berlutut di dekat gadis itu, Hoa Ji terjaga dan membalikan tubuhnya terlentang. Alangkah kagetnya ketika ia melihat pengejarnya sudah berada di situ, berlutut di dekatnya. Pergi kau! Pergi tanda seru teriaknya. Tidak, Hoa Ji! Sudah lama kau ku cari, kau, kaulah Cia Bieng, kaulah adik kandungku yang sebenarnya. Kau anak ayah bunda kita, adikku. Buktinya ada, yaitu ada tanda tahilalat di macu kaki kirimu. Coba kau lihat kau bukalah kedokmu itu aku kakak kandungmu sendiri. Hansin menggerakkan tangan kirinya hendak merenggut kedok di depan muka Hoa Ji, akan tetapi tiba-tiba tangannya gemetar karena ia teringat akan pengalamannya dengan tilana. Juga hanya karena membuka kedok ia terlibat dalam urusan yang memusinkan dengan tilana. Ada pun Hoa Ji ketika mendengar ucapan Hansin ini, mengeluarkan suara keluhan perlahan, lalu bangun duduk dan suaranya terdengar gemetar, apa kau bilang? Tanda di kaki kiri tanda tanya dengan kedua tangan menggigil gadis berkedok itu lalu membuka sepatu kaki kirinya, terus membuka kaos kakinya. Hansin tentu saja malu untuk memandang, lalu membuang muka tidak mau memandang ke arah kaki gadis itu. Pada waktu itu, kaki gadis yang selalu tertutup rapat oleh kaos kaki dan sepatu, merupakan bagian tubuh yang amat dirahasiakan, merupakan bagian yang tak boleh dipandang sembelarang orang apalagi laki-laki. Tak lama kemudian Hansin merasa dirinya dipeluk orang dan ia mendengar gadis itu menjerit perlahan, kau benar, kau benar, aku adik kandungmu, ah, kakakku, saudaraku tidak mimpikah aku tanda tanya. Ketika Hansin menengok, ia melihat seorang gadis cantik, tidak tertutup lagi mukanya, menangis di pundaknya. Hansin cepat memegang kedua pundak gadis itu, mendorongnya sedikit untuk dapat memandang muka itu lebih nyata lagi. Mereka berpandangan, dua pasang metu bertemu, saling selidik, metu kakak beradik kandung yang semenjak masih bayi dipisahkan orang. Keduanya seakan-akan tertarik oleh sesuatu yang gaib, seakan-akan merasa bahwa mereka sudah kenal baik muka masing-masing, seperti orang yang dulu sudah kenal baik baru bertemu kembali. Kau, kau bieng adik kandungku. Ayah, ibu, akhirnya anakmu berdua dapat saling bertemu dan berkumpul kembali, tak tertahankan pula irmatim menetes turun dari sepasang metu Hansin ketika ia memeluk adik kandungnya. Koma kakakku Hansin, Sinku, alangkah lamanya aku menanti-nanti saat seperti ini, alangkah besarnya rinduku terhadap ayah ibu, tidak kira, ayah ibuku adalah ayah bundamu juga yang sudah lama meninggal dunia, ibu tanda seru dan gadis itu menangis menjerit-jerit sampai akhirnya pingsan dalam pelukan kakaknya. Hancur hati gadis itu ketika mendapat kenyataan bahwa ayah bundanya sudah meninggal. Semenjak kecil ia maklum bahwa dia hanyalah anak angkat Hoa Hoa Chinjin, bahwa dia mempunyai ayah bunda kandung. Akan tetapi Hoa Hoa Chinjin tak pernah mau mengaku, hanya menyatakan bahwa ayah angkatnya itu menemukannya di dalam hutan, tidak tahu anak siapa. Alangkah besarnya rindu hatinya kepada ayah bundanya, seringkali ia bermimpi bertemu dengan ayah bundanya. Sekarang, ia bertemu dengan kakak kandungnya dan ternyata bahwa ayah bundanya sudah meninggal dunia. Han Sin segera dapat mengendalikan perasaannya yang tadi terpengaruh oleh keharuan. Ia teringat akan Hui Kiam Kauai Sian yang sedang mengadu nyawa dengan Pak Triantok Mok Hang, teringat pula akan Hoa Hoa Chinjin yang terluka. Tiba-tiba ia menarik lengan adiknya. Ayuh kita cepat menemui ayah angkatmu itu dan minta penjelasan tentang kematian ayah bunda kita, Hoa Ji yang sebetulnya bernama Chia Bieng yang tulen ini, tidak membantah, berlari di samping kakaknya menuju ke dalam hutan di mana terjadi pertempuran antara dua orang tokoh besar itu. Ketika mereka tiba di tempat itu, Hoa Ji mengeluarkan jerit tertahan melihat ayah angkatnya menggelepak dengan wajah pucat dan merintih-rintih, terluka hebat. Betapapun juga, Hoa Hoa Chinjin adalah ayah angkatnya yang sudah menaruh kasih sayang kepadanya semenjak ia kecil, yang mendidiknya. Ayah, ia menubruk, maju dan berlutut, Hoa Hoa Chinjin tersenyum pahit. Hoa Ji, habislah, aku kali ini, bisik Hoa Hoa Chinjin. Kemudian ia memandang wajah gadis itu penuh kekaguman. Kau, sudah membuka kedokmu, sudah terbuka rahasiamu tanda tanya sambil terisak Hoa Ji mengangguk. Sementara itu, Halsin yang sekelebatan memeriksa keadaan dua orang kakek sakti, menarik napas panjang dan merasa kagum sekali. Dua orang kakek itu tewas dalam keadaan duduk bersila dan saling serang. Kemudian ia pun menghampiri Hoa Hoa Chinjin yang sudah payah pula keadaannya. Ayah, dia ini adalah kakak kandungku, ia mendengar Hoa Ji menangis sambil memeluk ayahnya. Aku adalah anak dari Minsan, sudah kuduga, sudah kusangka demikian. Ang Jiuto Anio memang kejam, menukar-nukar anak Hoa Hoa Chinjin terpaksa menghentikan kata-katanya karena menderita nyeri bukan main. Ayah, katakanlah sekarang, siapa yang membunuh ayah bundaku? Apakah yang menyebabkan kematian mereka? Hoa Ji bertanya, mendesak. Hoa Hoa Chinjin menggeleng kepala. Tidak ada, tidak ada yang membunuh, istri Chiasan, cemburu kepada balita, marah-marah, bunuh diri, dan Chiasan yang mencintai istrinya, menjadi kalap dan bunuh diri pula. Aduh, selamat tinggal. Hoa Hoa Chinjin menghembuskan napas terakhir dalam pelukan anak angkatnya. Sinko, apa yang menyebabkan kematiannya? Tanya gadis itu kepada Hansin sambil memandang penuh kedukaan karena gadis ini mengira bahwa ayah angkatnya tewas akibat pertempuran melawan Hansin tadi. Hansin dapat menangkap isi hati adiknya. Ayah angkatmu terkena pukulan yang hebat sekali. Tadi ketika aku meninggalkannya, aku hanya merobohkannya dengan menendang kedua lututnya. Agaknya ia terkenal luka hebat oleh seorang di antara dua kakek sakti itu, suara perang di lareng gunung sudah tak terdengar lagi. Agaknya sudah selesai. Memang demikian halnya, pasukan-pasukan mongo sudah dihancurkan dan sedang dikejar-kejar kebarat oleh pasukan mancu. Keadaan sunyi sekali. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan keras dan dari balik gunung-gunung batu yang besar berlompatkan beberapa orang. Yang terdepan adalah orang jangkung pembantu Bok Kianteng yang lihai itu, yang dulu mengeroyok Hansin bersama Bok Kianteng dan Bieng. Kini manusia aneh yang tinggi seperti pohon bambu itu muncul lagi, bersama beberapa orang pembantu Bok Kianteng. Bahkan Bok Kianteng sendiri tampak muncul di belakang orang-orang itu. Beberapa orang di antara mereka yang terdepan menunggang kuda, agaknya mereka ini tadi bersembunyi karena kalah perang dan sekarang siap hendak mengawal Bok Kianteng pergi dari situ. Melihat mereka datang, Hansin diam-diam terkejut dan khawatir. Kalau mereka melihat tayah angkatmu dan Pak Kianteng tewas, tentu mengira aku yang melakukannya dan kau disangka mengkhianati mereka. Adikku, kau tunggulah di sini, biar aku merampas seekor kuda dan kita kabur dari sini. Perjalanan ke selatan amat jauh, lebih baik kalau kita mempunyai seekor kuda yang besar dan kuat, Ho Aji hanya mengangguk saja, lalu bersembunyi. Hansin dengan langkah lebar menghampiri rombongan orang yang sudah melihatnya itu. Si jangkung itu begitu melihat musuh lamanya yang dulu terlepas dari tangannya ketika ditolong Pek Ksin niang-niang, mengeluarkan suara aneh lalu langsung menyerang dengan kedua tangannya yang berlengan panjang. Hansin tidak mau memberi hati lagi. Sekarang setelah tenaganya pulih semua, mana ia takut menghadapi si jangkung ini. Serangan itu ia sambut dengan tangannya sambil mengerahkan tenaga. Plak tangan si jangkung tidak terpental oleh tangkisan Hansin, malahan menempel seperti mengandung perekat yang kuat. Hansin terkejut juga, mereka berdua berkutatan mengadu tenaga, akhirnya si jangkung terpelanting dan bergulingan sampai 4-5 meter ketika Hansin mengerahkan tenaga melemparkannya. Orang-orang kepercayaan bok kianteng maju mengeroyok. Akan tetapi Hansin meloncat tinggi, sekali jam red sudah berhasil melemparkan seorang penunggang kuda dan tubuhnya sendiri turun di punggung kuda itu. Pangeran Galdan, terima kasih atas pemberian kuda ini kata Hansin yang cepat membedal kudanya dari situ. Di dekat tempat persembunyian Ho Aji ia berseru. Kau loncatlah di belakangku Ho Aji memang sudah bersiap-siap. Begitu kuda itu lewat ia meloncat dan tepat sekali ia duduk di belakang tubuh Hansin. Ia memeluk penggang kakaknya dan kuda besar itu dibalapkan oleh Hansin cepat sekali. Dari belakang, si jangkung mencoba untuk mengejar, akan tetapi betapapun panjang kakinya, sukar juga mengejar kuda yang dapat berlari demikian cepatnya. Apalagi ia memang agak jerih menghadapi pemuda yang demikian lihaainya itu. Sinko kita mau pergi ke manakah? Apakah hendak kembali keminsantannya Ho Aji setelah mereka berdua selamat melarikan diri dari kejaran bok kianteng dan kaki tangannya? Hansin menjalankan kudanya perlahan, mereka sudah tiba di perbatasan. Adikku, terus terang saja, sebelum aku dapat membuka rahasiamu dan mendapatkan bukti bahwa kau adalah adik kandungku sendiri, aku memang sudah berjanji pada orang untuk membawa Ho Aji ke selatan, untuk menyelamatkan atau merampas dirinya dari lingkungan pangeran Galdan. Apakah kau dapat menerka siapa orang yang ku beri janji itu muka yang cantik itu menjadi merah sekali, akan tetapi Ho Aji menggeleng kepalanya. Aku mana bisa menerka? Siapa dia Hansin menghentikan kudanya, meloncat turun sambil menarik tangan Ho Aji. Dengan kedua tangan adiknya dipegang, pemuda ini menatap wajah Ho Aji dengan tajam lalu berkata dengan suara sungguh-sungguh, Adikku, banyak sekali hal-hal yang harus ku jelaskan kepadamu. Setelah kita saling bertemu sebagai saudara kandung, tak perlu ada rahasia lagi di antara kita. Kau sudah mendengar tadi ceritaku tentang keadaanmu semenjak kecil, ditukar-tukar oleh Angji Yuto Aniyo, kemudian anak Angji Yuto Aniyo ditukar pula oleh Balita Putri Hui. Yang selama ini mengaku dan ku-aku pula menjadi adikku bernama Chia Bieng, sebetulnya adalah anak Balita. Aku sudah lama tahu akan hal ini, sampai di sini dia menarik napas panjang dan wajahnya muram. Teringat ia akan sikap Bieng beberapa hari yang lalu, hatinya kecewa dan amat gelisah. Sampai sekarang masih belum tahu dia apa yang menyebabkan Bieng bersikap seaneh itu. Bieng, Sinko, lebih baik kau menyebut Hoaja padaku. Nama itu ku pakai semenjak kecil dan rasanya tidak enak kalau tiba-tiba diganti nama baru. Pula, bukankah nama Bieng sudah dipakai orang lain bantah Hoaji dengan sikap manja? Hansin tertawa. Memang cocok dengan kehendak hatinya. Rasanya ia pun akan merasa kecewa dan janggal kalau harus memanggil Bieng dengan sebutan nama lain, apalagi kalau harus memanggil Bieng dengan nama barunya, Tilana. Nama Tilana ini hanya akan mengingatkan tidak akan pengalamannya yang amat ruwet dan tidak menyenangkan dengan gadis anak Angji Yuto Anio itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!